Intro Perana Prayoga, warga desa perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, tewas di tempat saat hendak pulang ke rumah. Kecelakaan terjadi di jalan lintas Sumatera, KM 110-111, Desa Simpang Gambus, Kecamatan 50, Batubara. Satuan lalu lintas Polres Batubara bersama dengan warga yang melihat kejadian tersebut segera melarikan korban ke Puskus Mas 50. Namun ketika dibawa ambulans, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Isak tangis pun tak terbendung lagi ketika sang ibu korban melihat jenazah anaknya terbujur dalam keadaan tak bernyawa. Ibu korban sangat tidak menyangka atas kejadian tersebut karena korban pergi sekolah masih dalam keadaan sehat. Petugas berusaha menenangkan sang ibu yang sangat histeris. Menurut saksi mata, Budi dari jarak puluhan meter melihat korban disenggol oleh kendaraan mobil truk. Ia pun berusaha ingin menolong korban yang saat itu masih bergerak. Namun belum ada warga yang datang di tempat kejadian. Menunggu bantuan datang, akhirnya korban pun meninggal dunia di tempat kejadian. Tadi pas saya lewat, yaudah kecelakaan pak. Kecelakaan kan, dia masih kenyang-kenyang gini kan. Karena saya bingung mau ngangkat nama siapa, jadi meninggal di tempat gitu pak. Memang dia sendirian? Iya, sendirian pak. Ini dari arah mana? Sana ya pak, kiri. Dari medan dari itulah. Dari medan mau kisaran? Iya, kita lagi sekitar gitu. Karena posisinya sebelah kiri dia. Jadi kamu posisi di belakang dia gitu ya? Saya elak itu. Oh, elak-elak? Iya. Kasat lantas pola sebetubara AKP Ferimon mengatakan, korban saat itu pulang dari sekolah di Indrapura, korban dari arah medan kisaran, saat itu korban hendak mendahului truk teronton dari sebelah kiri. Korban pun terpleset, korban tidak bisa menahan keseimbangan kendaraannya, akhirnya terjatuh mengenai truk tersebut. Dan kepala korban terhempas di badan jalan. Korban mengalami luka serius di bagian kepala yang akhirnya meninggal di tempat kejadian perkara. Pengemudi truk melarikan diri dan masih dalam pencarian dan penyelidikan petugas kepolisian. Kedian kecelakaan tersebut terjadi setelah pulang sekolah, yang mana anak SMK tersebut pulang sekolah mengendarai sepeda motor dari sekolahnya ke rumahnya Simpanggambus, di mana pada saat dia mendahului mobil truk teronton sebelah kiri, dari kiri, kemudian terpleset jatuh mengenai kendaraan truk tersebut. Akhirnya tersenggol setang sebelah kanannya sama bagian roda bodi belakang kendaraan sehingga hilang kesimbangan oleng, kemudian jatuh dan terlempar dari kendaraannya, menyentuh kepalanya, menyentuh asfal, kemudian pecah kepalanya, kemudian meninggal di TKP. Itu truknya dapat kan? Sampai saat sekarang ini truknya kita cari, masih dalam penyelidikan. Kita berusaha untuk meminta keterangan dari saksi-saksi mata, belum ketemu. Satuan Lalu Lintas Polres Batubara mengamankan satu unit sepeda motor milik korban yang bernomot polisi BK6427OAB guna untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PLK Tribalata TV, Salam Tribalata. Terima kasih telah menonton!